jadi jangan terpengaruh misalkan dua sana rame ketekunannya ya udah tekunin aja gitu loh jadi jangan terkesoh sama jualan yang lain gitu kalau memang jualannya cakwe ya cakwe tekunin aja jadi kalau jualannya itu soto ya soto aja jangan tergiur dengan usaha yang lain gitu ya soalnya itu apa fokusnya jadi fokusnya jadi kita jangan mudah tertarik dengan apa mungkin kita ngeliat ada warung orang oh ini rame saya jualan itu jangan kalau memang kita udah pegangannya mie walaupun kalau pegangannya nasi ya nasi dengan kesabaran ya semua jadi kalau misalkan kurang apa diperbarui di ini oh kesenangannya begini gitu jadi mutu itu harus ditingkatan mutu mutu ya untuk layanan konsumen juga yang penting kan intinya itulah jangan sampai takut wah ntar untungnya berapa jangan yang penting kita jualan laku aja misalkan gak habis nih waktu tahun dulu gak habis kita gak bisa pakai langsung kita buang oh iya itu kita kasih orang kasih tetangga jadi kita jangan paksakan ya iya jadi kalau misalkan gak habis itu jangan dibuat besok lagi gitu karena itu akan iya rasinya udah beda konsumen juga ya jadi di taker takernya gini jualannya jangan terlalu banyak jadi orang misalkan habis jam segin dateng lagi kok habis penasaran makin penasaran itu salah satu trik ininya ya jadi orang kok habis ntar dateng lagi ini luar biasa banget nih Mas Sugeng nih di beberin semua nih dari sejarahnya sampai nasehat-nasehatnya sampai ke strategi marketingnya semoga nih Mas Sugeng ini tambah sukses karena udah sharing ilmu nasehat-nasehat juga nih Mas Sugeng terima kasih banyak nih ya udah boleh nge-review yang nonton video ini bisa bisa tekun lah usahanya apa bisa lancar bersadoain aja yang penting pertama yang intinya ya tadi orang tua sama yang di atas gitu aja sama yang di atas gitu jangan sama yang lain iya itu Allah itu karena dari orang tua itu iya makanya kalau misalkan ada apa-apa sungkem sama orang tua pasti itu luar biasa hehehe 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 Allah bener-bener nih ini bener-bener ilmu yang harus kita amalkan nih terus kita tekun ya sabar jualannya yang pertama ya kebersihan ya apa dijaga gitu mutu hehehe untung dikit gak apa-apa untung dikit yang penting lancar dulu nah uh ini ini yang ini ya yang sore yang sore ini baru jadi nih dibikin digulung dulu untuk persiapan malam minggu persiapan malam minggu iya oh iya ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa buka dari jam 7 pagi iya sampai jam 9 malam terus tutupnya hari apa mungkin ada liburnya apa enggak kalau tutupnya sebulan sekali tapi gak tentu oh gitu kita ngambilnya hari biasa kalau sabtu minggu tetap buka tetap buka iya yang itu sabtu minggu tetap buka kalau tempat saya pengen tahu udah masuk ke dalam aja caranya masak bisa karena emang dijamin ya semua buatan sendiri buatan sendiri kehalalannya bisa kita ketahui dari minuman-minuman udah saya bikin tuh es teh manis oh iya ini dia nih rasanya juga beda rasanya beda ya iya dibikin hidanya itu kan tadi teh botol 3000 kalau teh manis berapa sama 3000 sama 3000 pakai es oh 3000 pakai es ini dia tehnya juga tehnya beda rasanya beda ini tehnya racikan ini lihat nih lihat nih ini ada ini nya termosnya gede banget terima kasih mas Assalamualaikum Waalaikumsalam ini bang sobat udah pesen ada dua menu yang membedakan yang satu ini miyamin ini miyamin dia bedanya warna mie nya agak coklat kalau ini mie ayam tangsit dia sama seperti mie ayam pada umumnya wantannya kering kita mau review yang mie ayam yamin tuk kubahin dulu tanpa saus tanpa sambal kita akan review dulu kuahnya ini kuahnya bagian oh iya kuahnya ini agak kering ya disini ya kuahnya gerih banget tapi ini mungkin karena belum diaduk jadi bagian bawahnya ini agak asin karena belum diaduk kita coba aduk dulu porsinya ini porsinya benar-benar banyak porsinya ini porsinya benar-benar banyak ya terus disini juga dikasih tulang-tulangan wah dikasih lagi tuh tulang-tulangannya ini keistimewaan ini ini tulang-tulangnya gratis kalau lagi ada tapinya kalau lagi gak ada gak ada tapi kalau lagi ada ini tulang-tulangnya gratis luar biasa ya udah ayamnya banyak tulang-tulangnya juga kita mau cobain dulu miennya enak enak cepat diaduk dulu ya ini belum diaduk sempurna nih porsinya ini loh banyak banget porsinya satu porsi segini banyaknya ayamnya potongannya tuh gede-gede banget cobain ayamnya gede banget ayamnya tekstur ayam itu agak-agak keras mirip kayak ayam kampung sekarang kita akan kasih saus sama sambal saus pertama kasih sambal baru kita aduk hmm gede banget gede banget ayamnya benar-benar nih ini mie-nya ini ya apa namanya ayam banget ya kalau kita arit mie-nya ini semacam kayak arep biar lempur tuh tapi kalau mie yang biasanya yang umumnya ini ya kalau mie-nya ini semacam biasanya mie-nya itu gampang putus jadi kalau kita tarip ini gampang putus lempet ya kalau ini enggak ini mie-nya itu kenyal banget nih ini baru mantep banget jadi setelah dikasih saus sambal pas banget rasanya mie-nya kenyal nih mantep mantep ya karena ini bikin sendiri mie-nya jadi mie-nya gak ada dijual di tempat lain jadi dia bikin sendiri makanya mie-nya ini beda ini nilainya kalau dari 6 sampai 10 ini dapat nilai 9 mantap enak banget nih enak banget nih lihatin nih mau tau gak ini harganya ini satu porsi yang segini banyak nih harganya cuma 10 ribu plus tangsit plus tulang ayamnya banyak makanya nilainya 9 nah pangkat ini mie sama apa ini mie ayam original warnanya sama seperti mie ayam biasa ya terus ini kawan-kawan pesen pakai masu kita akan rasain originalnya dulu sedikit diadik dulu ya ini ada porsitnya lho ini memang ditariknya agak agak melawan ya ajaknya merantem udih berasa banget ya bawang-bawang ini bawang putih bawang merah ini ini berasa banget sekarang udahin baso nya ini baso nya bikin sendiri juga baso nya ini 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 yang ini 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 jadi, sepertinya campuran terigu nya lebih sedikit bukan terigu ya, biasanya kalau baso itu sanggup campuran sanggupnya lebih sedikit jadi makanya dagingnya lebih berasa kenyal dagingnya kenyal basonya itu loh sekarang, kita mau tambah saus sambal tidak pakai kecap sama sobat kecap, kayaknya kurang lebih soalnya ini sudah berasa manis rasa-rasa ini agak manis nih sama kayak mie yamin dia kalau dikasih sambal sama saus rasanya lebih solid bagi terkarakter tamat bagi terkarakter tamat begini ya ini setimewanya tulang-tulangnya ini ini masih banyak ayam-ayamnya lapis nantap 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 karena ini disamping harganya kuantitinya juga rasanya jadi penilaian itu tidak cuma dirasa ya penilaian itu dari harga kuantiti dan rasa terima kasih ini boleh ya kalau nanti saya masukin ke YouTube boleh ya oke pak bapak sering makan sini ya lumayan lumayan ya ini menurut bapak gimana nih mie-nya atau keseluruhannya keseluruhannya manis ini masuk selera-selera yang tinggi lah selera tinggi ya walaupun harganya harga yang maket banget ya dengan 10 ribu rasanya nih gak kalah sama bintang 5 wah luar biasa murah meriah murah meriah ya pak terima kasih banyak ya pak ya atas reviewnya oh iya boleh satu lagi mau tanya dari mana nih tau mie ayam ada di lokasi sini enak dan murah karena ini kan lokasinya kan dalam gang ya iya sekeluarga saya sering oh gitu dari adik adik dia apa kuliner makan-makan dimana tempat-temana pasca ini memburu kuliner juga yang murah meriah enak gitu ya wah cocok banget nih pak dengan channel saya ini channel saya juga pemburu makanan enak murah meriah oke pak terima kasih banyak ya pak ya ha terima kasih